Hai teman-teman diri kita sekarang itu banyak dibentuk dari interaksi-interaksi kita dengan banyak orang di masa kecil sampai sekarang ya di masa kecil sampai sekarang nah interaksi itu menghasilkan banyak bias-bias kognisi apa sih bias-bias kognisi itu jadi barangkali kita punya kesalahan dalam mempersepsi menilai sebuah interaksi yang terjadi ketika kecil mungkin kita merasa ada luka pengasuhan lalu terkena inner child ya padahal barangkali persepsi-persepsi yang kita ingat tentang kejadian tidak sesuai atau tidak sama dengan pengalamannya meranjak remaja kasus percintaan misalkan ditolak atau geng besti teman-teman dan lain-lain lama-lama interaksi itu kemudian sampai ke tempat kerja kekerjaan sekarang yang membentuk diri kita sekarang permasalahannya kalau diri kita sekarang baik-baik aja mampu untuk achieve something nggak ada istilah psikologinya tuh maladaptive skema ya tidak ada skema-skema yang membuat kita kesulitan beradaptasi ketika interaksi ya itu bagus tapi kok ternyata saya berasanya punya hambatan selalu ada kesulitan kok kompleksitas kehidupan tuh bawaannya rumit terus ya nah barangkali tadi ada bias-bias kognisi yang berbahaya buat kehidupan kita kenapa berbahaya soalnya gini jangan-jangan pengalaman kehidupan kita dari kecil sampai sekarang itu baik-baik aja tapi kita salah mempersepsi salah memaknai kehidupan sehingga ngebangun karakter kita yang sekarang karakter pribadi seseorang yang tersulitan untuk beradaptasi sama kehidupan di tanggal 18 November nanti saya bikin sebuah event yang terbatas buat teman-teman seharian itu kita ulik kita ulik kita bedah dan kita coba benahi bias-bias kognisi dalam pikiran kita tentang relasi kita mulai dari kecil sampai sekarang jangan-jangan sebetulnya kita nggak punya inner sign jangan-jangan pengalaman masa kecilnya baik tapi yang ada diingatan tidak sesuai dengan pengalaman nah bias-bias itu nanti kita coba bedah di tanggal 18 November itu dari pagi sampai sore saya akan mandu dan memfasilitasi teman-teman untuk nge-breakdown lagi pengalaman-pengalaman kehidupan supaya ingatannya membangun kepribadian yang lebih tepat sekarang bukan kepribadian atau karakter yang malah tadi ya malah adaptif skema yang membuat kita malah punya skema kehidupan kecenderungan untuk tidak adaptif terhadap kehidupan sehingga sulit memaknai sulit menjalani pengennya bawaannya menghindari kalau berinteraksi atau punya relasi konflik terus yuk ikutan 18 November nanti belum tentu ada lagi entah kapan di Bandung offline segera daftar ke Sintesa Wellness ya ditunggu terima kasih terima kasih terima kasih